selamat menikmati ketemu lagi dengan saya apakah kalian tahu permainan yang di video tadi, permainan apa ya betul, permainan engklek atau engkling itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini oke, kita langsung saja masuk ke materinya engklek atau engkling saya akan menceritakan sedikit tentang bateri engklek atau engkling engklek atau engkling itu datang ke Indonesia itu pada zaman kolonial Belanda yang salah satunya menceritakan tentang perebutan satu bedang sawah jadi, maka permainannya dilakukan dengan cara meloncat-loncat dari kotak yang satu ke kotak yang lainnya jadi itu permain engklek jadi, cara bermainnya itu melompat dari kotak yang satu ke kotak yang lainnya cerita segelas tentang permainan engklek terus, manfaat manfaat dari permainan engklek itu atau engkling tubuhnya antara lain yaitu yang pertama untuk melatih otak kaki karena permainannya dituntut untuk meloncat-loncat yang kedua untuk melatih keseimbangan seperti kemarin video video yang kemarin yaitu tentang keseimbangan statis berikutnya lagi untuk bersosialisasi dengan bermain engklek kalian bisa bersosialisasi dengan teman-teman kalian di lingkungan kalian berikutnya lagi yaitu untuk melatih disiplin jadi, kita belajar disiplin untuk mentahati peraturan-peraturan cara bermain engklek itu tidak boleh curang tidak boleh menipu ya sebenarnya masih banyak lagi manfaat permainan engklek itu ya setelah itu permainan engkleknya itu nanti ustadz akan memberi tugas pada kalian permainan engklek itu sebenarnya banyak medionya bentuk permainan engklek ada yang seperti pesawat terbang itu yang mudah buat seperti pesawat terbang terus berikutnya lagi ada yang seperti undal-undal seperti undal-undal yang di atas besar itu terus ada lagi yang bentuknya seperti payung lingkar terus jika-jika itu terus nanti tugasnya yang mudah saja yaitu ustadz saya ustadz akan menyuruh kalian mau membuat medianya yaitu seperti pesawat terbang karena mudah membuatnya terus nanti untuk pembuatan video usahakan di tempat yang apa itu namanya tempat yang nyaman bisa di alaman bisa di lapangan kalau punya ruangan yang luas bisa di dalam rumah ya terus satu jangan di tepi jalan sangat berbahaya sekali itu kalau kita di tepi jalan karena banyak kendaraan yang lewat dan lain sebagainya terus setelah itu kalian setelah mempraktekan tolong di video nanti videonya dikirimkan ke ustadz disertakan nama lengkap nama lengkap loh ya namanya yang lengkap terus kelas ya itu saja itu saja video dari ustadz cukup sekian ada kurang lebihnya ustadz minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati